Sewaktu perilisan Yamaha New Lexi LX-155, saya mendapatkan keanehan yang tertera pada spesifikasi mesinnya. Karena ada perbedaan dari torsi maksimum antara Lexi dengan iROC dan juga NMAX. Namun karena belum ada bocoran yang saya dapatkan, jadi mau tidak mau, saya urungkan niat untuk membahasnya. Nah, baru-baru ini akhirnya yang diharapkan datang juga. Ketika pihak Yamaha membuka spesifikasi gamblang dari Lexi LX-155 ini. Jadi, dari pengakuan Yamaha, diketahui bahwa torsi Lexi baru ini memang mengalami kenaikan sebesar 0,3 Nm dibandingkan dengan iROC ataupun NMAX. Hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan panjang crankshaft ke CVT antara Lexi dan juga iROC serta NMAX. Coba perhatikan gambar contoh berikut ini, di mana di bagian kiri adalah crankshaft milik Lexi LX-155 dan di sebelah kanan adalah milik iROC atau NMAX, di mana jarak crankshaft ke CVT milik Lexi lebih pendek ketimbang milik iROC ataupun NMAX, seperti apa yang ditunjukkan oleh Panah. Tidak hanya panjang crankshaft yang dikeperas, Yamaha juga memangkas berat rotor atau rumah spool menjadi lebih ringan ketimbang milik All-New NMAX ataupun iROC. Perbedaan ini memungkinkan Lexi LX-155 memiliki torsi yang lebih besar ketimbang saudara-saudaranya. Tidak hanya torsi yang diupgrade, Lexi baru ini juga memiliki tensioner hidrolis yang diklaim memiliki kemampuan lebih baik ketimbang tensioner pegas. Dan buat Anda yang memutuskan untuk membeli Lexi baru ini, saran dari saya jangan sampai Olinya habis, karena bisa langsung berefek ketensionernya. Mungkin sampai disini dulu informasi kali ini, kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.